Assalamualaikum, kali ini iw video mau masak sempol ayam dan bakso ayam ini aku cuma pakai daging setengah kilo jadinya sebanyak ini, rasanya gurih dan bikin nagih bagaimana bahan dan cara pembuatannya, simak terus videonya sampai akhir pertama siapkan bahan untuk bikin saus sambalnya disini aku pakai bawang merah lanjut aku iris tipis-tipis seperti ini siapkan lima biji kemiri lima siung bawang putih ulek sampai halus setelah halus masukkan cabai rawitnya disini aku pakai 20 cabai rawit kalau yang suka pedas boleh ditambahin lagi ulek lagi tuang minyak goreng secukupnya setelah minyak panas masukkan bawang merahnya tumis sampai harum setelah bawang merahnya harum masukkan bumbu halusnya aduk-aduk lagi sampai bumbunya benar-benar matang setelah bumbu matang masukkan saus sambalnya disini aku pakai saus sambal ya bukan saus tomat ini mereknya boleh apa aja terserah kalian untuk mereknya ya tuang semuanya sambil diaduk-aduk ya setelah itu masukkan 300 ml air aduk lagi sampai merata masukkan 2 keping gula merah setengah sendok teh micin kalau yang nggak suka nggak pakai 1 sendok teh garam dan 1 bungkus kaldu bubuk aduk lagi disini aku tambahkan lagi 2 sendok makan gula pasir jangan lupa cek rasa ya nah ini udah matang sisihkan dulu lanjut bikin adonan sempol dan bakso ayamnya disini aku masukkan bawang putih yang udah aku haluskan dan daging ayam lanjut aku chopper sampai halus ini dagingnya aku ada bagian paha dada dan kulit ya setelah agak halus seperti ini ini aku ratakan lagi masukkan lada bubuk 1 bungkus 1 bungkus kaldu bubuk setengah sendok makan minyak wijen ini optional tapi aku lebih suka kalau pakai minyak wijen yang lebih enak dan harum dan disini aku masukkan saus tiram 1 putih telur ukuran sedang micin secukupnya dan ini aku masukkan es batunya lanjut aku chopper lagi jadi disini es batunya aku nggak taruh langsung semuanya ya jadi sedikit demi sedikit seperti ini setelah selesai dihaluskan ini aku bagi menjadi dua ini separohnya buat bakso dan separohnya lagi buat sempol ayam nah ini untuk yang sempol ayam aku tambahin daun bawang secukupnya dan disini aku tambahkan lagi setengah sendok teh garam dan air es lanjut aku chopper lagi nah hasilnya seperti ini ya untuk sempol ayamnya lanjut aku tuang ke dalam baskom kecil untuk sempolnya disini aku tambahkan 75 gram tepung protein sedang dan 150 gram tepung tapioca aduk sampai merata setelah tercampur merata seperti ini ini sisihkan dulu untuk bakso ayamnya disini aku tambahkan 80 gram tepung tapioca aduk lagi nah ini udah jadi teksturnya itu seperti ini ya ini untuk bakso ayam dan ini untuk sempol ayam siapkan tusukan untuk sempol ayam dan plastik untuk mencetaknya air secukupnya untuk celupan sendok biar tidak lengket ambil adonan secukupnya ratakan seperti ini setelah itu masukkan tusuk sempolnya di dalamnya lanjut lanjut ratakan bagian atasnya nah ini airnya udah mendidih jangan lupa dikecilkan apinya ya kalau udah mau masuk sempolnya jadi apinya jangan besar-besar setelah itu masukkan jangan lupa sendoknya celupin ke air biar gak lengket nah ini jadinya setelah mengapung semua ini udah matang karena ini dimakan sendiri jadi aku bikinnya emang lumayan besar ya tapi kalau untuk ide jualan kalian bisa bikin lebih kecil lagi dan ini untuk adonan bakso ayamnya aku rebus juga ini airnya air bekas rebusan sempol ya jadi gak apa-apa setelah mengapung seperti ini ini udah matang siap diangkat untuk pencelup sempolnya disini aku pakai satu butir telur ukuran besar masukkan 40 ml air dan secukupnya kaldu bubuk aduk sampai merata siapkan minyak goreng secukupnya ini hasilnya ya lumayan banyak ini udah aku makanin bakso nya jadi tinggal segitu masukkan sempol ayamnya ke dalam pencelup putar-putar sampai merata nah ini setelah minyaknya panas masukkan sempolnya jangan lupa sambil dibolak-balik setelah agak matang disini aku celupin lagi sempolnya ini aku celupinnya sampai tiga kali ya kalau pengen yang tebel lagi kalian bisa celupin sampai empat lima kali pokoknya sesuai selera kalian setelah warnanya kecoklatan seperti ini ini udah matang ya lanjut aku angkat dan tiriskan nah ini hasil sempol ayamnya ini aku bikinnya lumayan besar jadi puas ya pas makannya langsung aku cocok ke saus sambalnya ini dimakan pas masih panas-panas ini teksturnya itu lembut gak alot sama sekali dan rasanya gurih dijamin bikin lagi dan ini untuk bakso ayamnya langsung aku cocok juga ini baksonya juga lembut banget apalagi ditambah pakai saus sambal yang super pedes dan enak banget gak perlu dicocok ke saus sambal pun ini bakso ayamnya bener-bener enak dan bikin nagih juga ya kalian wajib mencobanya terimakasih yang udah subscribe channel aku semoga bermanfaat dan selamat mencoba jangan lupa like, komen, and subscribe serta share ke seluruh sosial media kalian dan klik tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati